Intro Polres Pematang Siantar menggelar acara silaturahmi TNI Polri dalam rangka menjalin soliditas guna mengamankan pelaksanaan pemilu 2019 di kota Pematang Siantar. Unsur TNI yang hadir dalam acara adalah Korem 022 Pantai Timur, Kodim 0207 Simalungun, Yonif 122 Tombak Saktin, Denpom Pematang Siantar, serta para Koramel. Menurut Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu, pelaksanaan silaturahmi TNI Polri merupakan gagasan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. Kapolres juga mengatakan kegiatan silaturahmi ini dapat meningkatkan kesoliditan TNI Polri dalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2019 di mana Polres Pematang Siantar didukung sepenuhnya oleh TNI. Ini jadi semata-mata untuk meningkatkan atau menggairakan kembali semangat para jajaran di bawah, bahwa lingkupan komandan solid dan siap mendukung pemilihan umum tahun 2019 supaya khususnya wilayah Pemciantar aman, tertib, dan lancar. Dan kami pihak kepolisian didukung sepenuhnya oleh pihak TNI melalui Bapak Dandrem dan Bapak Dandim. Hal senada juga diucapkan oleh Dandrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Raden Wahyu Sugiyarto bahwa pihak TNI akan membantu kegiatan pengamanan pemilu 2019 dan dalam pengamanan tersebut pihak Korem 022 Pantai Timur telah menyiapkan sekitar 600 personil yang akan dibawah kendali operasional Polres Pematang Siantar. Acara ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres ya sebenarnya kalau kita lihat tadi dari doa yang disampaikan ini kan menuju untuk kegiatan pengamanan pilpres maupun pileng dimana intinya bahwa pencerahan yang tadi disampaikan Bapak Kapolres bahwa akan lebih tercinta sinergitas soliditas TNI. Yang menurut saya sebenarnya sinergitas soliditas itu sudah terbentuk dari dulu. Ini tadi lebih kepada kita berdoa bersama, kemudian mengakramkan, mungkin ada tukaran pikiran segala macam itu. Untuk ke depan supaya pelaksanaan pengamanannya bisa dilaksanakan lancar, aman. Kemudian tujuan dari pelaksanaan pemilu itu juga dapat tercapai dengan baik tanpa ada hambatan. Kemudian untuk bentuk bantuan dari kami, kami ini membantu ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34, aku juga ada FOU di atas bahwa untuk jajaran TNI ini melakukan penebalan. Tentunya kalau punya membantu kegiatan maupun pelaksanaan operasional, itu nanti langsung dikendalikan oleh pihak polisnya. Seperti itu. Bentuknya tentunya personil perlengkapan itu kita siapkan. Jadi untuk siantar ini kita siapkan 600 orang. Dan itu dibagi apa-apa. Dan diberikan pakao pores. Kalau saya sendiri sebenarnya kan ada di 13 kabupaten kota. Tapi juga gelar sama bentuknya di pores-pores yang lain. Kita penebalan. Penebalan mulai dari tahap awal. Kemarin di PT ada operasi cipta kondisi, semacam sosialisasi ke masyarakat supaya pelaksanaan pil pres, pil ek. Sampai dengan nanti, sekarang masa kampanye umum ya, kampanye umum ya, kita juga menyiapkan personil. Hanya bentuknya on call. On call, siap bergerak, ya alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali. Kemudian nanti di pencoblosan, bentuk dari bantuan TNI, memperkuat di TPS. Dengan ada aturan atau tentu, kita tentu menyesuaikan dengan tindakan polisi wanita. Sampai dengan penghitungan dan penatapan. Itu bentuk bantuan yang kita berikan. Baik personil maupun alat perawat. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa.